Baik, selamat sore Pak Dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Yulian Arat Nadiman, NIM 18 03 03 0016. Kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Candala Kupang. Baik, disini saya akan menjelaskan review buku Sosiologi Politik, materi bab 6 tentang partisipasi politik. Langsung saja kita menjelaskan partisipasi politik. Partisipasi politik adalah fungsi dari keterampilan, waktu dan energi. Partisipasi politik adalah hasil dari apa yang diyakini warga negara dapat mereka ubah atau sejauh mana partisipasi melibatkan konflik, waktu dan energi yang dibutuhkan untuk partisipasi, pation, dan mencapai tujuan apapun. Empat mode umum partisipasi politik di proyek survei yang mereka lakukan seperti pengumutan suara, kegiatan kampanye, kegiatan komunitas, dan kontak dengan pemimpin politik. Tipologi yang dikembangkan oleh Verba membawa perhatian pada fakta bahwa partisipasi politik dipandang sebagai campuran mode seperti yang telah disimpulkan mirbat. Tetapi, mereka juga menemukan bahwa proses pencampuran mode partisipasi ini rumit bagi beberapa individu. Beberapa mode partisipasi membutuhkan sumber daya yang lebih besar untuk memetakan tujuan seperti memilih kandidat tertentu untuk menjabat dan mahir terlibat dalam kegiatan yang akan dilakukan mencapai tujuan. Tipologi ini menunjukkan bahwa mode-mode itu tidak sama dalam hal pengaruh energi yang dibutuhkan untuk mengubah atau menunjukkan dukungan tujuan politik. Partisipasi berorientasi untuk berpengaruhi mempengaruhi badan legislatif negara bagian atau devan kota dipahami sebagai berorientasi pada tujuan dan partisipasi diaktifkan untuk mencapai kebijakan yang diinginkan. Ketiga dari partisipasi politik mengambil pendekatan yang berbeda. Marvin Olsen beranggapan bahwa tipologi semacam itu berfokus pada sosiologi politik kekuasaan dan menekankan pada keterkaitan antara aksi politik dan dampak berbagai elemen sistem politik. Penelitian Olsen meneliti seberapa besar kekuatan yang dijalankan oleh mode atau peran yang sesuai terkait dengan posisi di pemerintahan. Di puncak hirarki dia mengidentifikasi pemimpin politik pejabat pemerintahan terpilih untuk menjabat serta pegawai negeri sipil dapat mempengaruhi kebijakan sehari-hari. Peran ini memiliki kekuatan yang lebih besar daripada peran di luar aplikasi pemerintahan. Yang kedua tipologi yang muncul dan partisipasi politik. Milbart menyatakan bahwa partisipasi lebih kompleks karena individu naik hirarki dari apatis hingga penonton akan mendorong tingkat yang lebih tinggi dianggap lebih kompleks. Saat berpindah dari penonton ke gladiator Rudin menemukan tingkat partisipasi yang lebih tinggi tidaklah mudah dijelaskan dengan mengetahui beberapa faktor sederhana seperti status sosial, ekonomi atau bahkan kepribadian yang dihipotesiskan. Yang ketiga bentuk kelembagaan partisipasi politik. Peran politik institusional untuk anggota masyarakat mencerminkan ekspetasi perilaku tradisional terkait dengan kewargaan negaraan. Cara tradisional diformalkan untuk berpartisipasi dalam keputusan tentang distribusi kekuasaan dalam masyarakat secara eksetensif dalam sosiologi politik. Yang keempat pembicaraan politik atau wacana politik. Pentingnya kita membicarakan politik sebagai bentuk partisipasi politik dan ditemukan di salah satunya dari studi pertama tentang perilaku politik di Amerika. Menyimpulkan bahwa orang berdiskusi tentang politik dengan mereka yang memiliki pandangan yang sama yaitu efek dari niat memilih menstabilkan. Studi awal tentang partisipasi politik didirikan pentingnya berbicara tentang frekuensi diskusi politik sebagai variabel dependen yang biasanya dalam ukuran tradisional partisipasi politik. Yang kelima partisipasi politik dan internet. Dengan evolusi internet partisipasi politik telah berubah. Teknologi World Wide Web dan bentuk komunikasi elektronik lainnya seperti teknologi kemajuan logis dalam masyarakat telah membekas pada hakikat politik. Karena teknologinya berubah dengan cepat, penelitian tentang apa yang bisa disebut politik untuk bentuk berkomunikasi dalam sistem jaringan global mulai mengejar dan menciptakan gambaran piris tentang bagaimana perubahan teknologi bekerja dalam hubungan antara masyarakat dan politik. Politik elektronik menciptakan bentuk partisipasi politik baru termasuk pembicaraan dan percakapan politik, perolehan berita di informasi dan informasi tentang kandidat atau masalah politik, mobilisasi peserta dan seperti yang dikemukakan orang dalam pemungutan suara online. Penelitian hingga saat ini mereka berpandangan bahwa internet merupakan media baru untuk berbagi informasi. Sejumlah penelitian menemukan bahwa dari kemungkinan informasi yang eksponensial dibagikan melalui interaksi internet, efek keseluruhan internet pada politik kelembagaan partisipasi hingga saat ini sangatlah minim. Sekian dan terima kasih.